Halo, balik lagi. Kali ini aku akan bahas satu saham yang di-request oleh beberapa penonton, yaitu saham BNGA, yaitu perusahaan Bank CIMB Niaga. Nah, ini website-nya. Kalian bisa cek di cimbniaga.co.id ya. Ini mereka website-nya lumayan lengkap dari produk sampai profil sampai tentang laporan keuangan. Dan laporan keuangannya kalian bisa klik di, kalian scroll aja di paling bawah ya, di paling bawah tentang kami. Ini di sebelah kanan atas ada tentang kami. Nah, di sini kita bisa ngecek informasi finansial. Nah, nanti kebuka halaman laporan tahunan, lalu ada laporan keuangan, laporan tahunannya juga lebih lengkap ya. Itu lengkapnya sampai tahun-tahun sebelumnya loh. Ini kan laporan keuangan 2013, sementara itu laporan tahunannya itu sampai 2007, jadi kalian bisa lihat sejarahnya mereka. Sebelumnya CIMB Niaga itu, sebelum diakuisisi itu, namanya adalah Bank Niaga ya. Oke, nanti kalian ngecek sendiri aja di website-nya, di investor.cimbniaga.co.id Untuk kalian melihat profil laporan keuangan, laporan tahunan, dan lain-lain. Untuk melihat produk-produk mereka, kalian bisa lihat di cimbniaga.co.id Oke ya, kita masuk ke website-nya idx.co.id untuk melihat profil singkatnya mereka. Ini nama banknya itu, Bank CIMB Niaga dengan kode saham BMGA. Mereka sudah listing di pasar saham dari tahun 89, ini sudah lama banget. Ini berarti mereka sudah melewati berbagai krisis ya. Tentu saja ini bank. Dan ini jajaran direksi dan komisaris. Kalian wajib cari nama mereka di Google ya, apakah punya rekam jejak yang buruk atau tidak. Dengan cara ketik nama mereka, spasi kasus atau skandal. Kalau ketemu, harus hati-hati atau dihindari kalau misalnya tidak ada artinya aman. Oke ya, kalian nanti cari satu-satu nih. Nama-nama mereka ada yang bermasalah atau tidak. Kita masuk ke bagian pemegang saham ya. Idealnya ya, idealnya ada satu pihak pengendali dan masyarakat maksimal 30%. Dan ini cukup ideal ya. CIMB Group pegang 91%, sementara itu masyarakat di bawah 30% alias 7%. Ini oke banget sih. Semakin sedikit masyarakatnya semakin oke. Direksi juga ada yang pegang saham CIMB ini nih. Para direksi ya. Dan komisaris juga. Jadi ini saham cukup oke, aku rasa ya. Ini ada anak usahanya di bagian finance. Ada sekuritas juga. Oke nih. Menjamin emisi efek. Oke next, kita lihat ke laporan keuangan mereka di kuartal 1-2023. Nah ini bagian aset kita lewatin aja. Karena ini agak berbeda dengan laporan keuangan untuk perusahaan trading atau produksi ya. Jadi kita lihatnya di bagian liabilitasnya. Nah kita mau ngecek tabungan nasabah itu berapa. Ini aku zoom dulu ya, biar kelihatan. Nah ini jumlah liabilitas itu mereka, ini dalam juta rupiah artinya ini 300 triliun ya. 300 triliun. Oke, 300 triliun ini kita mau cari jumlah nasabahnya berapa. Karena 300 triliun ini termasuk simpanan nasabah. Jadi kalau misalnya nasabah mau taruh duit atau nabung di bank CIMB ini masuknya ke bagian utang atau liabilitas. Kita cek. Nah ini dia ketahuan jumlah simpanan dari nasabah ya. Jumlah simpanan dari nasabah itu 240 triliun. Jadi utang mereka yang murni di luar simpanan nasabah itu kisaran 60 triliun ya. Jadi kan tinggal dikurangin aja. 300 dikurang 240 ya. Kurang lebih 60 triliun ya. Di sini ada simpanan dari bank lain. 1,4 triliun. Terlalu kecil ya diberbanding 60 triliun itu. Aku rasa udah oke sih. Jadi utang mereka itu kurang lebih 60 triliun ya untuk utang operasional. Kita lihat uang cash mereka ya. Uang cash mereka yang di luar simpanan nasabah ya tentunya ya. Simpanan nasabah itu biasanya diahlikan ke kredit pinjaman lebih tepatnya. Oh ini tersebar lumayan banyak ini. Sebarannya lumayan banyak. Oke kita lihat di bagian kas. Giro. Total 2,3. Penempatan pada bank lain. Dikurangin cadangan. Jadi 14. 14 jadi 16. Sini ada obligasi pemerintah. Asetnya. Aset mereka senilai ini. Wah ini bisa. Jadi mereka membeli obligasi pemerintah. Senilai 63 triliun. Jadi dengan obligasi pemerintah ini tentu saja bisa menutupi total utang mereka ya. Obligasi pemerintah dijual sudah cukup sih sebenarnya ya. Tidak perlu tambahin cash yang lain-lain. Jadi masih ada sisa cash belasan atau puluhan triliun. Jadi dari sisi utang mereka aman. 300 triliun lumayan banyak ya. Oke lanjut. Karena biasanya kan aku pakai ekuitas harus lebih besar dibanding liabilitas kan. Tapi disini liabilitas lebih besar. Karena disini ada campuran simpanan nasabah. Nah kalau kita simpanan nasabahnya dikeluarin. Sisa kan 60 kan tadi kan. Kita cukup bandingin aja. Ekuitas hanya 46. Sementara utang mereka 60. Jadi masih tetap lebih besar liabilitas mereka. Modal utang mereka masih besar ternyata ya. Ya modal utang mereka masih besar. Jadi kalau misalnya bank CIMB imin dapatkan keuntungan. Duitnya lebih mengarah ke membayar utang. Atau sih memberikan kepada kepemberi pinjaman. Jadi kalau misalnya ekuitasnya lebih besar. Jadi investor dapat lebih banyak. Kalau jumlah ekuitasnya lebih besar dibanding liabilitas. Jadi kalau kita udah kurangin simpanan nasabah tetap lebih besar liabilitas. Kurang ideal aja sih disitunya ya. Tapi so far oke sih. Nggak begitu masalah ya. Mereka masih bisa bayar-bayarin. Oke. Kita masuk ke bagian laporan laba rugi ya. Oh ya aku belum jelasin. Kenapa investor di bagian ekuitas. Karena kalau kita beli saham itu sama dengan beli ekuitasnya. Jadi kalau kita beli saham BNGA ini ya. Nah kita beli 46 triliunnya ini nih. Nah 46 triliunnya itu milik kita semua. Ya. Jadi kenapa kita masuknya di bagian ekuitas. Gitu oke ya. Ini harusnya lebih besar sih ekuitas harusnya. Jadi ekuitas itu harusnya lebih besar dibanding. Libialitas yang sudah dikurangi simpanan nasabah. Oke ya. Kita masuk lagi ke bagian laporan laba rugi. Nah ini laporan laba rugi mereka. Ini ada pendapatan bunga, pendapatan syariah. Ada beban masing-masing yang bunga dan syariah dikurangi. Jadi bersihnya sekian. 3,2 di tahun 2022. 3,4 di tahun 2023. Dan pertumbuhannya itu di bawah 10% ya. Sayang sekali ya. Naik cuma di bawah 10%. Tapi nggak apa-apa sih meskipun naiknya tipis. Yang penting mereka tetap naik. Oke. Ada pendapatan lainnya. Provisi dan komisi dan lain-lain. Nah ini kita langsung ke bagian laba bersih aja ya. Jadi laba bersih mereka itu naik dari 1,2 ke 1,6. Justru laba bersihnya itu mereka lompatnya lumayan banyak. Lebih daripada sekitar lebih dari 20% ya. Ini oke sih. Jadi selama omsetnya naik mungkin di bawah 10%. Tapi kalau misalnya laba bersih mereka lompatnya cukup tinggi di atas 20%. Ini cukup oke sih. Ini oke banget justru ya. Oke. Kita masuk ke bagian arus kas. Arus kas mereka positif lah ya. Kita cari yang ini nih. Arus kas sebelum perubahan dalam aset dan di biaditas operasi. Ini positif-positif. Tapi yang aku akan catat di sini ya. Aku catat di sini itu pakai yang ini. Pakai yang ini. Tapi kalau mau detail lebih bagus lihat yang ini. Gitu. Oke secara overall kinerja mereka dari sisi laporan laba rugi cukup oke. Dari sisi arus kas oke banget ya. Ini bank yang untungnya juga lumayan banyak. Tapi kekurangan mereka utangnya juga besar. Oke. Kita masuk ke kinerja tahunan mereka. Ini aku ambil dari tahun 2005 ya. Ini aku ambil dari website-nya mereka. Aku pindah yang penting-penting aja. Yaitu ekuitas, omset, dan laba bersih. Ini yang pendapatan bersih itu ya. Tapi karena ini terlalu banyak datanya aku potong sedikit aja. Jadi dari tahun 2011 aja jadinya. Dari ekuitas mereka selalu bertumbuh. Dari omset mereka selalu bertumbuh. Dari laba bersih mereka juga selalu bertumbuh. Arus kas lebih banyak positifnya. Artinya oke banget ini secara perusahaan ya. Omsetnya sih naiknya tipis. Tapi yang menarik laba bersihnya lumayan tebal. Jadi semakin tahun itu semakin tebal ya. Marginnya semakin tebal itunya. Margin keuntungannya. Jadi secara pertumbuhan oke ya. Secara pertumbuhan oke. Masih bisa bertumbuh lagi kalau tim mereka cukup oke. Ya. Secara pertumbuhan oke. Lalu kita lihat valuasinya. Di harga Rp1.445 mereka menghasilkan P.I. Rasio 5,74 kali. PVBR 0,77 kali. Dividend yield mereka enak banget nih. Empuk banget. 7,97 persen per tahun ya. Jadi mereka. Jadi bagi kalian yang pegang saham si MB Niaga ini. Kalian akan dapat bunga 7,97 persen per tahun. Ini kalau udah 3 indikator ini udah bagus. Artinya ini murah sekali ya. Ini yang penting dividend yield di atas 5 persen itu masih murah. Ini ini oke banget sih saham BNGA ini. Oke. Ini kira-kira tahunan oke. Valuasi murah. Kita masuk ke presentasi mereka. Apakah ada sesuatu yang informatif atau tidak ya. Mereka lakukan presentasi itu di November 2022. Apakah ada sesuatu yang menarik. Fruitprint. Oke. Nasabah mereka ada 7M. Ini 7M maksudnya 7 juta orang kali ya. 7 juta orang. Oke. ROI-nya 12 persen ya. Kita mau lihat NPL-nya nih. Non-performing loan itu artinya kredit bermasalah ya. Kredit bermasalahnya gak ada info di sini ya. Kredit bermasalah. Enggak ada ya kredit bermasalah. Yang tidak ada. Oke. Lewatin dulu. Mungkin mereka akan jelasin di slide berikut. Focus on. Focus on universal bank ya. Total credit berdasarkan segmen. Konsumer 34 persen. Komersial 16 persen. Corporate 38 persen. Yang paling banyak itu konvensional. Syariah 23 persen. Oke sih. Cukup oke. Disiplin alokasi portfolio kredit untuk pertumbuhan yang berkelanjutan. Corporate yang paling banyak ya. Ini kita pakai yang data yang paling terakhir aja. Ini ada pertumbuhan dari konsumen. Corporate juga naik. IBB-nya justru turun. Komersialnya turun. Yang paling banyak corporate dan konsumen mereka naik. Mereka kalau consumer fokusnya itu ke KPR dan KPM. Lalu di corporate itu mereka segmennya ke top tier corporate. Artinya perusahaan-perusahaan yang paling oke. Multinasional dan BUMN. Udah sih itu aja. Yang kecil-kecil kita gak akan bahas ya. Kita fokus ke consumer aja. Consumer dan corporate. Oke nih target pasarnya. Yang penting orang mau beli rumah. Lalu perusahaan ingin pendanaan. Mereka kasih. Mementum yang pertumbuhan yang tinggi. Kepemilikan mobil KPM. KPM itu kredit mobil ya ternyata ya. Ada pertumbuhan. Peningkatan CA-SA. Consumer Banking Casa Rasio. Oke ini. Lewatin aja. Perbaikan efisiensi operasional berkelanjutan. Ini maksudnya beban kali ya. Laban sebelum pajak. Revenue. Cost per income. Ya. Cost beban biaya. Turun. Cost to income ratio turun. Oke banget. Ini Octomobile itu. Ininya mereka. Mobile banknya mereka. Namanya Octomobile. Ini transaksi. Business channel. Dan lain-lain. Ini kalian bisa. Baca sendiri. Dan downloadnya disini. Downloadnya di. Keterbukaan informasi. Nanti ketik aja kode saham. Dan ketik di kodenya itu. Public expose. Nanti muncul filenya. Ini terlalu banyak informasinya. Jadi aku akan singkat-singkat aja. Mana yang penting-penting. Ini ada akuisisi KPR. Pembukaan tabungan. Ini lumayan banyak transaksinya. Saking banyaknya bikin pusing nih. Oke. Kinerja keuangan. Lewatin aja ya. Cuma aku mau cari NPL-nya itu. Kredit bermasalahnya itu berapa persen. Berapa persen. NPL. NPL nih. NPL cukup kecil ya. 0,9%. Pakai yang mana nih? Pakai yang ini aja deh. 0,9%. Kuartal 3 kan. Ya. Kuartal 3. Oh enggak. Ini bukan kuartal 3. Ini maksudnya 3 bulan. Ini baru kuartal 3. 0,9% ya. Ini cukup kecil NPL-nya. Berarti kinerja mereka cukup oke. Jadi mereka sangat pilih-pilih. Orang yang mau minjem duit ya. Ini kecil banget. Ini oke banget nih. Pertumbuhan simpanan nasabah. Ini pertumbuhan nasabahnya ya. Simpanannya. Makin lama makin tinggi kali ya. Oh enggak. Turun. Oke. Penyaluruhan kredit. Berdasarkan segmen. Tadi udah dijelasin ya. Tapi ini berdasarkan. Ininya. Lebih detail lagi. KPR. K2 kredit. Mobil. Dan lain-lain. Yang paling baru September yang ini nih. Konsumennya bertambah ya. Dari yang 57. 64. 66. Itu naik. Corporate juga naik. 65. 72. 74. Berarti ada pertumbuhan loh. Tapi yang sayangnya. Yang turun itu di bagian komersial. 32. 31. 31. Ini malah naik tipis. IBB mereka naik tipis. Oke. Jadi total kredit mereka overall naik. Kinerja mereka oke. Syariah juga naik. Kualitas aset. Yang paling pasti sih MPL-nya harus sekecil mungkin ya. MPL itu kredit bermasalah ya. Gross MPL ini warna merah tua itu di kisaran 3,6%. Oke lah ya. Tadi gross. Ini kan grossnya. Yang tadi 0,9 itu net-nya. Oke. Permodalan yang kuat. Permodalan yang kuat jauh di atas batas minimum ya. Oke. Kira-kira keuangan berkelanjutan. Wah ini panjang banget nih penjelasannya. Electric Motor Extra. Green Mortage. Dan lain-lain. Kalian baca sendiri aja. Kalian download sendiri aja di halaman website-nya idx.co.id. Lalu di halaman keterbukaan informasi. Nanti kodenya itu di bagian. Apa namanya. Ini aku refresh dulu deh. Biar nggak. Biar nggak ngeheng ya. Keterbukaan informasi. Nah disini ketik. Public. BNGA. Nah kan ngeheng lagi kan. Return to home. Kita buka lagi. Kita buka informasi. Wah ini ngaco nih. Nah. Oke. Public. Public. BNGA. BNGA. Nah disini nih. Kalian bisa download di penyampaian materi public expose. Disini nanti kalian baca sendiri. Ini informasinya sangat banyak. Jadi yang kayak gini-gini aku lewatin aja. Jadi aku mau cari yang inti-intinya aja ya. Pertumbuhan kredit. Bertumbuh ya disini ya. Oke banget. Ini 10%. NIM-nya itu 4,6%. Oke. Roy-nya 12%. Oke lah ini. Nah ini doan komisaris dan direksi kan. Boleh cari tahu. CIMI Group Folding. Oke. Wah ini banyak informasi lagi ya. Tentang obligasi ya. Ada Moody, Pevindo, kredit utang nih. Ini peringkatnya nih. Peringkat. Yang paling bagus itu AAA. Ini harga sahamnya ya. Oke. Terima kasih. Sisanya kalian baca sendiri. Jadi ini kalau aku lihat memang bisnis mereka yang paling penting informasinya ini kelihatan bertumbuh dari sisi konsumen dan korporasi ya. Dan menariknya mereka sepertinya pilih-pilih ya. Karena KPR mereka bagus, kato-kredit mereka bagus, mobilnya bagus, dan lain-lainnya bagus. Oke. Kita masuk sesi tanya-jawab. Ini biasanya kalau misalnya setelah mereka presentasi ada sesi tanya-jawab, kita lihat aja. Apakah bagus, ada informasi yang menarik atau tidak. Kemungkinan, ini kan pertanyaan dari 2 November 2022 ya. Yang waktu itu banyak isu tentang tahun 2023 itu resesi. Tapi bulan ini, tahun 2023, bulan Mei ya sekarang ya, bulan Mei. Resesi itu masih belum kelihatan ya. Jadi, kondisi ekonomi kemungkinan menantang dalam beberapa waktu ke depan. Apa yang dilakukan. Dan apa yang dilakukan oleh manajemen CIMB Niaga untuk mengatasi potensi kredit macet yang akan timbul. Jadi, mereka selalu memonitor, mengevaluasi kondisi makroekonomi dengan fokus utama pada pencapaian tujuan jangka panjang. Jadi, intinya mereka pikirin jangka panjang. Meskipun tetap dinamis dan dapat melakukan penyelesaikan akan jangka panik dan menengah, seperti seringkali kami sampaikan pada investor dan analis bahwa manajemen berpegang kepada strategi 5 pilar. Yang memungkinkan dapat melalui kondisi makroekonomi yang menantang seperti tingginya inflasi dan kenaikan suku bunga. Jadi, mereka tidak fokus untuk memperbaiki sesuatu yang jangka pendek dan jangka menengah. Jadi, mereka kurang peduli ya. Mereka lebih fokus bagaimana perusahaan ini bisa bergerak dalam jangka panjang. Playing to our strength. Jadi, mereka hanya bermain di area kekuatannya mereka ya. Kami akan terus mengakselerasi pertumbuhan segmen konsumer, di mana kami memiliki keahlian khusus di segmen KPR dan KPM. Ini KPM mobil ya. Segmen lainnya yang menjadi kekuatan utama kami, dan terus kami akselerasi pertumbuhannya adalah segmen UKM. Sementara itu, di segmen korporat, kami penyaluran kredit secara selektif tumbuh, khususnya pada korporasi top tier atau perusahaan paling besar ya, multinasional dan BUMN. Kami terus akan berfokus pada segmen di mana kami memiliki knowledge, sehingga di periode yang penuh ketidakpastian seperti ini, fokus kami tidak berubah dan tidak ada rencana untuk mengeksplorasi area bisnis baru lainnya. Jadi, mereka fokus pada yang mereka kuat atau mereka ketahui. Jadi, mereka tidak akan merambah ke bisnis yang mereka harus belajar dari awal. Nah, ini oke sih. Dari sisi liabilitas, kami terus fokus pada pertumbuhan dana murah atau CASA untuk mendukung pertumbuhan bisnis. Sebagaimana telah menjadi fokus kami selama 5 tahun ini, rasio dana murah atau rasio CASA kami telah mencapai 67% yang merupakan hasil dari strategi yang mengkombinasikan kekuatan jaringan cabang maupun layanan digital banking. Dengan hasil CASA 67% kami diuntungkan pada saat terjadi kenaikan suku bunga karena CASA relatif tidak sensitif terhadap perubahan suku bunga tidak seperti hanya deposito yang segera menyelesaikan suku bunga pada saat ada perubahan suku bunga acuan. Jadi, CASA itu maksudnya ini, tabungan biasa dan tabungan deposito. Jadi, tabungan biasa mereka itu mencapai 67%. Jadi, ketika suku bunga dari BI naik, ya tabungan biasa kan nggak ngikutin. Yang ngikutin itu tabungan deposito. Jadi, tabungan deposito itu kira-kira mereka 33% ya, sepertiganya. Jadi, yang naik mungkin hanya 33%, tapi tabungan biasa mereka itu nilainya 67%. Jadi, mereka aman dari ancaman kenaikan suku bunga dari BI ya. Maksudnya begitu, karena porsi tabungan biasa mereka sekitar 67%. Nah, kalau bank yang punya deposito yang jumlahnya lebih besar dari tabungan biasa, nah itu bermasalah. Mereka keuntungannya akan jadi sedikit sekali. Itu maksudnya ya. Dalam memantipasi setiap potensi adanya resesi, bank telah berpegang pada disiplin mengeksekusi strategi jangka panjang selain strategi yang telah kami jelaskan di atas. Sangat penting bagi kami untuk tetap disiplin dalam pengelolaan biaya seperti terus kami lakukan selama 4 tahun ini. Oke, rasio to cash income 44% jauh membaik turun dari tahun sebelumnya di level 50%. Jadi, oke ya. Dari 50 sampai 60 turun ke 44. Jadi, mereka akan terus meningkatkan efisiensi. Ya, ini oke banget. Oke lah ya. Efisiensi turun. Tabungan deposito dikit. Strategi lainnya yang kami lakukan yang akan membuat CIMB ini akan tetap resiliensi adalah melalui penerapan budaya manajemen resiko yang berimbang. Yang telah kami lakukan pada beberapa tahun ini, penerapan budaya manajemen resiko yang berimbang telah berhasil salah satunya terlihat dari turunnya biaya kredit yang turun menjadi 1,3% di kuartal 3. Oke. Oke lah ya. Biaya kredit turun. Melihat penggunaan digital banking yang sudah masif apa yang dilakukan oleh manajemen untuk mencapai performance. Mereka juga ikutan ya. Yang satunya Okto itu. Kami terus merifusensi pada teknologi canggih. Jadi, mereka juga ikutan. Jadi, lewatin aja. Apakah tren kenaikan BI rate cukup masif? Yang cukup. Apakah bank sudah menyelesaikan? Apakah bank memperkirakan akan naik? Kenaikan net. Apakah perkiraan MPL akan meningkat? Nah, ini. Jadi, mereka tetap menjaga apa namanya bunga murah yang tetap lebih tinggi. Salah satunya. Namun, kami yang perkirakan akan membaik di tahun 2023. Oke. Jadi, itu suku bunga naik itu sifatnya sementara. Karena bisa diturunin lagi. Jadi, lewatin aja. Pada dasarnya sebenarnya sama aja ya. Ini ngomongin aplikasi Okto, Okmobile. Jadi, kita lewatin aja. Khusus. Ini yang fungsinya hanya customer service aja sih. Customer service dan pembayaran. Itu aja. Target yang ingin dicapai ya. Omnichannel. Udah. Gitu aja. Soalnya, kalau ngomongin aplikasinya jadi nggak jelas kan gitu kan. Kita kan pengen cari tahu apa yang apa namanya. Yang strategi CMB Niaga terlakukan agar offset mereka naik. Agar efisiensi mereka naik. Itu sih yang kita butuhkan. Capek sih ya. Teknologi digital hampir 800 miliar. Jadi, mereka masuk ke duit digital meningkatkan belanja modal mereka naik. Bagaimana CMB Niaga menghadapi tahun 2023 diramalkan krisis? Bagaimana menghadapi krisis tersebut seperti badai pemutusan hubungan kerja? Kami tidak akan melihat adanya krisis ekonomi ya. Ya bener. Tidak adakan krisis. Secara internal kami mempoyeksikan pertumbuhan kredit mereka itu bertumbuh 8-10% di tahun 2023 ya. Jadi, mereka nggak lihat adanya krisis. Oke. Prospek kelanjutan. Nah, sektor apa saja yang dibidik berapa target pertumbuhan pembiayaan berkelanjutan di tahun 2023? Tetap sama, harusnya target mereka fokus untuk segmen pembiayaan berkelanjutan pada segmen konsumer dan SMA itu UKM ya. Pada segmen konsumer, kami melanjutkan KPR, kendaraan bermotor, seluruh penerbangan financing, dan lain-lain. Korporat tetap mereka bagi ya ke tol telekomunikasi, CPO, dan lain-lain. Oke. Ini hasil tanya-jawabnya. Jadi, ada informasi yang cukup penting karena tabungan biasa dengan tabungan deposito lebih banyak tabungan biasa. Jadi, mereka bisa mendapatkan rasio keuntungan cukup tinggi ya. Kalau tabungan depositonya lebih besar, artinya keuntungan NIM mereka lebih kecil. Jadi, ini lebih bagus. Tapi, bahayanya... Bukan bahaya sih. Plus minus lah ya. Plus minus. Dan lewatin aja. Ya, pasti ini masih on the track dengan rencana mereka. Mereka lebih fokus untuk jangka panjang dan mereka juga sudah hitung tidak akan krisis di tahun 2023 dan benar. Ini ucapan mereka di 2 November 2022 ya. Mereka bilang nggak krisis ya. Benar sekarang nggak krisis. Oke. Ini historical harga saham mereka yang sebelah kiri ya. Ini tahun maksimal nih. Dari tahun 2004 mereka harga terendahnya itu di sekitar 400-an ya. 400-an harga terendahnya. Lalu, 5 tahun kebelakang itu harga terendahnya di 600-an. Jadi, kita akan pakai data harga 600-an. Dan sekarang di posisi kalau secara 5 tahunan ini di posisi harga tertinggi. Tapi, kalau misalnya dari tahun 2005 harga tertinggi mereka itu di angka 2 ribu ya. 1.900 sampai 2 ribu. Nah, kalau misalnya kinerja yang mereka tetap bagus ini mereka bisa mencapai 2 ribu. Apalagi dengan valuasi yang mereka saat ini di 1.400 itu masih murah. PVBR masih 0,77 per mereka masih 5,74. Dividend yield mereka masih tinggi. Ini kemungkinan masih bisa naik sampai ke 2 ribu. Ditungguin aja. Jadi, tergantung dari kinerja ini mereka nih. Kuartal 2 di tahun ya bukan kuartal ya. Di tahun 2023 kalau misalnya omset mereka naik yang banyak laba berisi mereka naik yang banyak ini kemungkinan bisa di 2 ribu. Atau tunggu sampai 2024 ya. 2024 kalau kuartal 1-nya juga kalau misalnya omsetnya juga naik laba bersihnya naik 2 ribu tercapai. Oke ya. Ini pasti 2 ribu tercapai. Dan mereka pun juga pernah di angka 2 ribu harganya. Oke. Ini jangka pendek, jangka panjang. Oke. Karena valuasi mereka masih murah. Lengkinan jam mereka kalau bisa tetap bisa dipertahankan pertumbuhannya itu cukup oke. Dan dividend yield mereka masih tinggi. Itu masalahnya. Dan ini historical dividend yield mereka 8%, 8%, 4%, 7%. Beberapa tahun terakhir ini dividend yield mereka cukup tinggi. Dan mereka dulu dividend yieldnya pernah 11%, 18%, 10%. Dan ini sifatnya naik turun sih dividend mereka ya. Tapi belakangan ini dividend yield mereka cukup tinggi. Dan kemungkinan tahun depan dividend yieldnya juga masih bisa tetap tinggi. Kalau harganya tetap 1.400 tapi kemungkinan nggak mungkin 1.400 lagi kemungkinan bisa naik sampai 2.000. Oke. Nah ini berita-berita terkait tentang BNGA kalian cari aja di konta.co.id ketik BNGA nanti keluar semua di sini. Ada yang berita tentang tebar dividend ini satu bulan yang lalu ya. Nanti kalian baca sendiri di konta.co.id Meski LPKR gait 6 triliun dari BNGA oke nanti kalian baca sendiri lah ya di konta.co.id ketik BNGA nanti muncul semua kita masuk ke simpulan no spec oke ya saat ini masih on track kinerjanya ya masih on track masih ada pertumbuhan dan mereka pun menargetkan dari hasil tanya job mereka menargetkan ada pertumbuhan 10 ya 10% ya mana kita kita lihat mereka mentargetkan pertumbuhan 8 sampai 10% di tahun depan ya jadi masih ada pertumbuhan masih ada target pertumbuhan 8 sampai 10% di 2023 jadi masih saat ini masih on the track kita baca ulang ya ya ini industri pembangkannya oke kemungkinan dan kuartal satunya pun mereka bagus ya kita udah lihat portal satunya mereka bagus ini dia dari sisi omset mereka naik ini pendapatan bunga mereka naik nih 3,7 ke 4,2 pendapatan syariah juga naik sayang beban bunganya mereka juga naik ya beban bunga naik beban syariah naik sehingga omsetnya kelihatan naiknya tipis tapi secara omset sebenarnya kenaikannya mereka lumayan tinggi dan laba berisi mereka cukup tinggi juga jadi efisiensi mereka benar-benar lakukan jadi harusnya masih prospek ya cara keuangan oke ya cara keuangan oke modal banyak modal besar ya pertumbuhan selalu naik ya selalu naik setiap tahun dari sisi omset laba dan ekuitas itu setiap tahun selalu naik selalu naik setiap tahun oke banget valuasi murah ya murah dividen yieldnya tinggi kisaran 7% di tahun kemarin ya laik investasi tentu saja oke ya boleh ya boleh dan jangka penek pun boleh jadi ini nggak perlu tunggu laporan keuangan lagi ini langsung beli aja karena valuasinya masih murah ya PPBR masih di bawah 1,5 ini kalau normalku itu PI ratio itu 15 kali ya sekitaran 15 kali ini kalau ini 1,5 kali dan ini dua-duanya masih di bawah itu dan dividen yield mereka cukup tinggi di atas 5% jadi ini nggak perlu tunggu laporan keuangan ini boleh langsung beli untuk jangka panjang jangka pendek pun juga sama langsung boleh beli jangka pendek paling kalian harus perhatikan chart ya chart kita akan pakai chartnya 1 tahun kalau mau nunggu koreksi juga boleh tapi kalau aku sih nggak usah nunggu koreksi kalau udah chartnya begini aku langsung hajar kanan aja sebenarnya karena pertama valuasi mereka masih murah sekali ini masih murah dan dividend yieldnya itu 7% dan chartnya ini enak banget kelihatnya naik terus dan masih bisa naik mencetak ke harga yang lebih tinggi jadi aku pikir kalau BNGA ini nggak cocok untuk jangka pendek ya BNGA ini lebih cocok ke jangka panjang tapi tentu saja jangka pendek boleh jangka panjang boleh oke sekian aja tentang analisa saham BNGA kalau misalnya ada informasi yang salah atau informasi yang kurang kalian boleh tambahkan di kolom komentar tulis saja apa yang menjadi kesalahan dan kalian koreksi dan kalian juga boleh tambahkan informasinya dan kalau kalian mau request analisa saham lainnya boleh tulis di kolom komentar oke sampai jumpa di video analisa saham lainnya bye bye